Kabar hilangnya seorang pengantin baru asal Bogor bernama Anggi Anggra ini membuat geger publik. Bahkan kasus hilangnya pengantin baru ini sampai viral di berbagai jagad maya. Ternyata, pengantin baru bernama Anggi itu bukan hilang, melainkan kabur menemui mantan ketasihnya. Usai terbongkar sebuah fakta bahwa Anggi pergi menemui sang mantan, kini istri dari Fahmi Husaini itu dikabarkan tidak berani pulang ke rumahnya. Anggi mengaku menyesal melakukan sebuah tindakan yang akhirnya membuat ia diceraikan Fahmi Husaini. Namun penyesalan itu tidak disampaikan secara langsung kepada keluarganya di Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat. Sebab Anggi belum berani pulang ke rumah lantaran malu atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Menurut kerabat, perempuan berusia 21 tahun itu kini tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta. Tidak diketahui apakah Anggi tinggal bersama mantan kekasihnya, Adriaman Laseh. Kepada keluarganya di Bogor, Anggi mengaku menyesal karena melakukan sesuatu tanpa memikirkan risikonya. Kepada pihak keluarga Anggi hanya mengaku menyesal karena telah berbuat suatu keputusan tanpa memikirkan risikonya, kata kerabat Anggi yang enggan disebutkan namanya. Anggi telah diceraikan oleh suaminya Fahmi Husaini, 26, lantaran lebih memilih Adriaman Laseh ketimbang dirinya. Padahal, usia pernikahan mereka baru menginjak dua minggu. Saat itu, Fahmi dibohongi Anggi yang pamit mengambil pesanan makanan di depan gang rumah. Namun tak disangka perempuan berusia 21 tahun itu lari ke pelukan sang mantan di Jakarta. Anggi juga sempat diajak Adriaman Laseh ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Namun akhirnya pulang ke Pulau Jawa atas permintaan orang tua Anggi. Terkait nasib Anggi ke depan, kerabat menyebut masih belum jelas. Pasalnya, hubungan Anggi dan Adriaman Laseh terganjal perbedaan keyakinan jika ingin menikah. Sementara, Fahmi Husaini, 26, meminta ganti biaya pernikahan setelah ia memutuskan cerai dengan Anggi Angga ini. Sayangnya, baik keluarga Anggi maupun Adriaman belum bisa mengembalikan uang tersebut. Adriaman Laseh mantan bahkan menangis saat diminta Fahmi Husaini mengganti biaya pernikahan. Namun orang tua Anggi Angga ini mengaku tak punya uang sehingga meminta waktu. Kabar hilangnya seorang pengantin baru asal Bogor bernama Anggi Angga ini membuat geger publik. Bahkan kasus hilangnya pengantin baru ini sampai viral di berbagai jagad maya. Ternyata, pengantin baru bernama Anggi itu bukan hilang, melainkan kabur menemui mantan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!